Intro Keluarga dan masyarakat menyalami jemaah haji yang pulang dari tanah suci dengan cara memeluk bahkan ada yang menciuminya. Kemudian meminta doa dengan harapan mendapatkan keberkahan dan selanjutnya mereka duduk bercengkrama dan menikmati hidangan yang disuguhkan. Setibanya jemaah haji datang ke kampung halamannya langsung mengadakan syukuran di masjid desa setempat. Yang selanjutnya mereka duduk di sebuah becak dan diarak warga menuju ke rumahnya. Becak yang dihiasi untuk digunakan pasangan jemaah haji didorong oleh salah satu warga dengan membacakan solawatan. Warga sekitar begitu antusias menyambut kedatangan jemaah haji yang tiba di rumahnya. Sementara itu, kondisi rumah jemaah haji sudah terbentang kasur yang dihiasi kain putih lengkap dengan bunga yang ditaburkan oleh sanak saudaranya sedangkan kasur dengan panjang sekitar 12 meter wajib diinjak oleh pasangan jemaah haji sebelum masuk ke dalam rumahnya. Tradisi ini terjadi di desa Cidenok, kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majulengka sudah lama dilakukan ketika jemaah haji tiba di kampung halamannya. Ya, maksud tujuannya itulah berarti termasukkan kita menghasanakan istilah adat keturunan dari keluarga, istilahnya keluarga yang haji yang berangkat, khususnya Bapak Natawi dengan Mas Imailah termasuk begini, kata orang tua dulunya tuh. Jadi, masalahnya kan ada di sini. Masalahnya, kedatangan haji itu lah termasuk orang yang pulang dari Mekah itu diantarlah oleh malaikat. Jadi, termasuklah malaikat mengirim jemaah haji yang berdatang tersebut, kita mengorang hati kedatangan malaikat lah sudah sampai mengantar ke rumah. Dengan dialasi lah istilahnya, istilahnya di sini kan dari ibu itulah pakai kasur. Dari Majulengka, Jawa Barat, at Watus Pendi Triberata TV, salam triberata!